Wali Kota Blitar Santoso mengaku uang 400 juta rupiah yang dirampok dari rumah dinas rencananya akan digunakan untuk membayar hutang kampanye 2019 lalu. Sementara polisi membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus perampokan dan penyikapan. Usai peristiwa perampokan, Wali Kota Blitar Santoso menjelaskan total kerugian yang ia derita. Uang 400 juta rupiah miliknya raib di gondol perampok. Menurut Santoso, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar cicilan hutang kampanye. Dimana pada pilkada tahun 2019 lalu, Santoso masih memiliki hutang dana kampanye. Jujur aja ya, saya ini kan masih pada waktu kampanye punya tanggungan yang harus saya selesaikan. Nah, rencana saya sehapis akhir tahun saya mulai menyicil hutang saya. Jadi hutang saya karena belum lunas, mau saya cicil. Saya kan harus mengumpulkan dari hasil honor-honor kalau saya muka. Polda Jawa Timur membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebanyak tujuh orang saksi telah diperiksa. Saat ini, hasil olah TKP dan pemeriksaan para saksi masih didalami. Polisi juga tengah berkoordinasi dengan dinas Kominfo Kota Blitar untuk mencapai alternatif CCTV di sekitar TKP. Pasalnya, CCTV di area rumah dinas Wali Kota dirusak para pelaku. Santoso sendiri hingga kini masih mengalami trauma. Ia dan istri mengalami penyiksaan saat disekap oleh para pelaku perampokan. Dari Blitar Jawa Timur, Roby Rituan, INews melaporkan.